Intro Ya, shalom mejuah-juah guru-guru KKR yang kami kasihi Kita akan membahas ataupun yang menjadi tambahan Kam nanti melayani di minggu tanggal 23 April 2023 ya Kebaktian minggu KKR Nah, ada pun yang menjadi tambahan yang bisa kami sampaikan di sini guru KKR Pertama adalah harus kita ketahui Di hari minggu tanggal 23 April ini nanti Kita akan merayakan hari ulang tahun KKR yang ke-133 tahun Ya, 18 April sebenarnya Ini salah ya 18 April sebenarnya kita merayakannya Tapi seturut dengan apa yang dibuat oleh KKR Pusat Kita memperingatinya secara bersama-sama Di kebaktian minggu tanggal 23 April ini nanti Dan tadi sudah kita baca sama-sama yang menjadi bahan Alkitab kita Filipi 3 ayat 12-16 Tadi sudah sangat baik sebenarnya Apa yang dijelaskan dalam buku penoman kita Tapi coba kami tambahi di sini Apa yang menjadi pesan firman Tuhan dalam teks Filipi 3 ayat 12-16 Pertama adalah kita tahu ini merupakan surat Paulus kepada orang-orang Filipi Kan begitu dia Tambah dari itu ternyata ketika Rasul Paulus menuliskan surat ini Dia sedang terbelenggu di penjara Tapi kalau kita perhatikan nanti Kalaupun Rasul Paulus ketika memberikan surat ini Kepada jemaat di Filipi dalam kondisi di penjara Tapi isinya justru kalau kita perhatikan adalah surat yang penuh sukacita Surat yang optimis, yang penuh dengan kegembiraan Yang mengajak jemaat untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal Jadi dengan kata lain surat ini mendorong Supaya bagaimana jemaat Tuhan pada saat itu Walaupun dalam kondisi sulit Ataupun dalam masalah, tantangan, penuh ketidakpastian Tapi harus tetap bersyukur dan bersukacita Karena ada Tuhan yang selalu beserta kehidupan kita Nah dari sini juga kita lihat dari teks kita Bagaimana seorang Rasul Paulus ya Yang begitu luar biasa telah mengalami pertobatan Dan hidup baru Dan kalau kita lihat dia betul-betul bertobat Dan betul-betul mengikutkan apa yang menjadi keinginan Tuhan Kehendak Tuhan dalam kehidupannya Sehingga dia punya satu keberanian yang begitu luar biasa Yang mana kalau sebenarnya secara duniawi Kan gitu ya Orang menganggap yang dijalaninya Yang dialaminya pada saat itu adalah sebuah kerugian Tapi lihat Rasul Paulus mengatakan bahwa Justru segala sesuatu kuanggap rugi Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku Lebih mulia daripada semuanya Yang awalnya ataupun mungkin pendapat orang pada saat itu yang dilakukannya itu rugi Tapi justru dia menganggap apa yang selama ini dijalaninya Setelah dia mengenal Kristus Yesus justru itu adalah sebuah kerugian Karena dia menganggap Kristus Yesus itu lebih mulia dari segala-galanya Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan Aku berani melepaskan apapun yang selama ini ada di belakangku Dan sudah kuanggap sampah Karena aku sudah memperoleh Kristus dalam kehidupanku Dan benar adanya guru-guru KKR Itu Rasul Paulus tunjukkan dalam kehidupannya sehari-hari Dengan dia selalu siap sedia memakai hidupnya Memakai dirinya apapun yang ada di dia Untuk melayani Tuhan memberitakan Injil Sehingga banyak sekali lewat pengajaran-pengajaran sampai oleh Rasul Paulus Nama Tuhan tetap termulia Walaupun masa lalunya cukup kelam Tapi Rasul Paulus tidak mau berlama-lama hidup dengan masa lalunya Dia menatap ke depan, berlari menuju kepada Tuhan Dan melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan Nah itu tadi yang kita lihat ya Dengan kata lain ini dua hal yang bisa kita pelajari Dari teks kita Dari apa yang dilakukan oleh seorang Rasul Paulus Yang mau menjadi telah dan kita pada hari ini Pertama yaitu dia fokus ke depan Dan tidak lagi mengulangi kesalahan di masa lalu Dan harapan kita setiap kita Baik guru KKR Dan nanti kita sampaikan kepada anak-anak kita Juga demikianlah Ya jangan mau berkubang-kubang dengan dosa masa lalu Jangan mau bernostalgia dengan kesalahan masa lalu Ya masa lalu-masa lalu Cukup jadi pelajaran Cukup dikenang Tapi tidak lagi dilakukan Kan begitu dia Dan harapan kita fokus ke depan Kan begitu dia Dan bagaimana cara kita fokus ke depan Yaitu dengan terus berlari Nah lihat disini guru KKR Rasul Paulus pakai kata berlari Kenapa dia nggak bilang Aku berjalan kaki Kan gitu ya Atau aku Mengayuh kapal Atau apa Tapi dia pakai konteks berlari Kalau kita lihat berlari ini konstan Kan gitu ya Dan geraknya cepat Ya harapan seperti itulah kehidupan kita Dalam kita menuju Finis kehidupan kita Kan begitu dia Dalam artian kita konsisten Kita fokus Kita kerahkan semua tenaga yang ada di kita Kita bergerak Memberikan yang terbaik Dan fokus kita Tujuan tempat kita berlari adalah Yesus Kristus Nah harapan guru-guru KKR Dan juga nanti kita sampaikan kepada anak-anak kita Juga Demikian Ya jangan jalan santai Dalam kita melayani Tuhan Dalam melakukan pelayanan-pelayanan kita Sehingga akhirnya Dari kehidupan kita Nama Tuhan kita tetap termulia Nah Pengajaran untuk KKR Ya ini yang akan nanti Kamu sampaikan kepada anak KKR kita Seperti yang dibuat di buku pedoman kita Kita kelas gabungan Ya tidak dibagi empat kelas Tapi gabungan Yang menjadi tema kita adalah Menuju kesempurnaan Menuju kesempurnaan Lalu ada beberapa tujuan Dari pembacaan firman Dari firman Tuhan yang disampaikan Dari tema yang ada kepada anak-anak kita Yang pertama itu supaya Anak dapat menjelaskan arti tema Kedua anak menyebutkan Tujuan yang ingin dicapai dalam teks Ketiga anak dapat mendaftarkan Cocok perbuatan yang dilakukan Untuk menuju kesempurnaan Yang keempat Anak dapat menyatakan tekat Di hari ulang tahun KKR Untuk menuju kesempurnaan Melalui nyanyian Nah metode cerita guru KKR Alat peraga perlengkapan Aktivitas perayaan HUD KKR Nah Apa kegiatan pengajaran yang bisa kita Lakukan kepada anak-anak kita Kam guru KKR khususnya Pertama itu Kami mengangkat Apa yang ada di buku pedoman Bahwa pertama sekali itu Untuk mengangkat Atau membuat Anak-anak lebih bersemangat Kami membuat sebuah Icebreaking Apa itu icebreakingnya Yaitu dengan mengajak Anak-anak Bertepuk tangan Sekali Lalu dua kali Lalu tiga kali Gitu ya Jadi Kan bisa bilang nanti Tepuk tangan satu kali Kan gitu ya Tepuk tangan dua kali Tepuk tangan tiga kali Dia bertepuk Kan gitu ya Lalu setelah itu Kamu bisa acak Kan gitu ya Pasti nanti Anak-anak kita yang satu kelas Itu yang rame Gabungan itu Seperti yang pengalaman Sudah-sudah Kan gitu ya Akan ada yang tidak kompak Ada yang terlambat Ada yang mungkin salah Kita bilang dua kali Dia gagap Tepuknya sampai tiga kali Kan begitu ya Nanti silahkan Kamu mengulangi beberapa kali Kamu lihat nanti Situasi anak-anak Nah setelah Kamu melakukan itu Guru KKR Kamu menjelaskan Kan begitu ya Apa makna Apa maksud Yang kita lakukan barusan Kan gitu Kepada anak-anak kita Bahwa yang mau kita ambil Dari situ adalah Bahwa tidak ada Kita yang sempurna Kalaupun tadi Guru sudah Mengajak anak-anak Memberi aba-aba Kan gitu ya Memberikan Apa namanya Pemahaman Bagaimana tepuk satu kali Tepuk dua kali Tiga kali Lalu aba-abanya Dari depan Tapi tetap saja Pasti ada yang salah Begitulah kehidupan Begitulah kita Tidak ada yang sempurna Jadi Jangan terlalu khawatir Karena itu Tapi ayo Berlomba-lomba Berlari Berbuat Yang lebih baik Nah setelah itu Guru KKR Yang bisa kamu sampaikan Adalah Kam menyampaikan Apa yang menjadi tema Kebaktian minggu Pada hari itu Sekaligus Kita merayakan Hari ulang tahun KKR yang ke 133 tahun Kan gitu dia Yaitu Menuju Kesempurnaan Nah Karena ini Kelas campuran Kam harus Tanya anak-anak Taukah arti Kata sempurna Kan gitu dia Karena bisa jadi Anak balita Anak kecil Belum mengerti Itu apa Arti kata sempurna Nah kita ambil Yang paling sederhana Sempurna itu Artinya Lengkap Kan gitu ya Artinya Utuh Teratur Sangat baik Terbaik Jadi nanti kan bisa Jabarkan lebih luas lagi Lengkap itu bagaimana Utuh itu bagaimana Teratur itu bagaimana Ya Guru KKR Lanjut Kan begitu ya Apalagi yang bisa Kamu lakukan setelah itu Yaitu Kam membuat contoh Tadi sudah menjelaskan Apa itu Pengertian sempurna Lalu setelah itu Kita membuat contoh Yang berkaitan Dengan Iman kita Orang Kristen Bagaimana yang dikatakan Menuju Kesempurnaan Nah tadi di awal Sudah kami sampaikan Guru KKR Bahwa Tidak ada diantara kita Ini yang sempurna Kan begitu ya Tidak ada Hanya Tuhan Yang memiliki Kesempurnaan Oleh karena itu Tema kita Menuju kesempurnaan Setiap kita Berlari-lari Berlomba-lomba Menuju kesempurnaan Dan bagaimana Cara yang bisa kita lakukan Contohnya Dalam menuju Kesempurnaan itu Pertama ini Ini bisa dibuat Jadi contoh ya Taat dan setia Kepada Tuhan Bagaimana kita Bagaimana kita taat dan setia Kepada Tuhan Dengan rajin Membaca Dan merenungkan Firman Tuhan Lalu disiplin Berdoa Patuh dan hormat Kepada orang tua Guru KKR Guru sekolah Bijak memakai Dan mengatur waktu Rajin belajar Bergaul dengan baik Dan ramah Kepada sesama Ini nanti bisa Lebih kamu jabarkan Satu persatu Ya Guru KKR Kami hanya Mengambil langsung Contoh-contohnya Tapi bisa nanti kamu lebih Jabarkan lagi Dalam hal ini Apa yang harus Mereka lakukan Nah apa yang bisa Kita ambil Dari pelajaran Dari Alkitab kita Filipi 3 Ayat 12 Sampai 16 Tadi Nah Kita perkenalkan Siapa Rasul Paulus Nanti sedikit Bisa kamu perkenalkan Bagaimana Rasul Paulus Itu dulu Namanya Saulus Kan gitu ya Yang kerjaannya Adalah Bagian dari Orang-orang Farisi Orang Jahudi Yang militan Yang benci kepada Kristus Yang benci kepada Orang Kristen Oleh karena itu Dimana orang Kristen Beribadah Dia datang Dia bubarkan Bahkan dia Aniaya Bahkan dia Bagaimana Menyakiti orang Kristen Itu yang dilakukannya Tapi ketika Yesus Menangkap dia Bisa kamu nanti Ceritakan sedikit Bagaimana Proses pertobatan Rasul Paulus ya Ketika dia melakukan Perjalan ke Damascus Kan begitu Akhirnya Rasul Paulus Bertobat Kan begitu Yang tadi Dia menjadi Pembenci Kristus Justru Menjadi Orang yang Sangat Mencintai Kristus Jadi dengan Kata lain Sebenarnya Rasul Paulus Ini pun Hidupnya Tidak sempurna Dia pernah Melakukan Yang salah Dia pernah Melakukan Yang tidak Benar Di masa Lalunya Gitu Gitu Dulu Dulu Dia Anak Nakal Anak Jahat Suka Menyakiti Orang Lain Tapi Ketika Dia sudah Terima Kristus Mendengar Firman Tuhan Dia berubah Dia berubah 180 derajat Dia hidup Baru Dia terus Melakukan Apa yang Menyenangkan Hati Tuhan Dan kita Lihat itu Dari Banyaknya Firman Tuhan Yang dituliskan Oleh Rasul Paulus Kepada Kita Umat Manusia Dia Benar-benar Konsisten Dia Benar-benar Setia Apapun Lagi yang Datang Pada Saat Itu Dia Sudah Fokus Matanya Hanya Tertuju Kepada Kristus Dia Berlari-lari Menuju Kepada Kristus Sampai Garis Finis Kehidupannya Nah Harapan Kita Anak-anak Kita Demikian Setiap Anak-anak Kita Seperti Rasul Paulus Kita Menuju Kesempurnaan Benar Adanya Bahwa Tidak ada Kita yang 100% Sempurna Tidak Ada Tapi Kita Bisa Belajar Bisa Berusaha Menuju Kesempurnaan Dengan Cara Tetap Fokus Kepada Tuhan Lari Kepada Tuhan Nah Dulu Mungkin Kita Ini Mungkin Bisa Kami Ceritakan Sedikit Sebelum Jumat Agung Dan Pasca Karena Di Hari Pasca Kemarin Ada Ritual Atau Simbolisasi Yang Kita Lakukan Dengan Membakar Dosa Semua Sudah Mengakukan Dosanya Kita Udah Mohon Ampun Kepada Tuhan Kita Imani Dan Aminkan Kita Sudah Sudah Hidup Baru Lagi Ayo Jangan Hanya Sebatas Simbolis Membakar Dosa Minta Ampun Ketuhan Tapi Setelah Itu Kita Melakukan Hal-hal Yang Tidak Menyenangkan Hati Tuhan Lagi Kita Nakal Lagi Kita Jahat Lagi Susah Dibilangi Lagi Malas Belajar Lagi Ya Harapan Kita Tidak Seperti Itu Anak KKR Kan Begitu Guru KKR Harapan Seperti Rasul Paulus Kita Mau Diubahkan Kita Hidup Berubah Kita Mau Diperbaiki Kita Memperbaiki Diri Kita Hidup Menyenangkan Hati Tuhan Tambah Dari Itu Kenapa Kita Harus Seperti Itu Karena Tuhan Itu Begitu Baik Kepada Kita Begitu Baik Kepada Kita Orang Karo Tadi Di Doanya Mama Kinara Ini Disampaikan Tuhan Begitu Baik Kepada Kita Suku Karo Yang Dulu 133 Tahun Lalu Nini Buyut Kita Orang Tua Kita Zaman Dulu Itu Masih Menyembah Pohon Masih Menyembah Gunung Gunung Masih Menyembah Batu Batu Kan Begitu Ya Karena Belum Mengenal Kristus Tapi Puji Tuhan Kan Begitu Ya Tuhan Memakai Para Penginjil Misionaris Dari Belanda Datang Ke Indonesia Sampai Ke Bulu Awar Yang Jalan Yang Gak Mudah Ya Dulu Belum Ada Dulu Belum Ada Kendaraan Mobil Bus Dan Sebagainya Mereka Jalan Kaki Negerita Lembu Kan Begitu Ya Tapi Mereka Lakukan Itu Semuanya Karena Mereka Mengikuti Apa Yang Tuhan Firmankan Dalam Kehidupan Mereka Mereka Juga Ingin Orang Karo Diselamatkan Dan Puji Tuhan Akhirnya Sekarang Kita Sudah Benal Kristus Kan Gitu Dia Oleh Karena Itu Harapan Anak KKR Ayo Jangan Lagi Mau Hidup Menjadi Anak Anak Yang Tidak Baik Tinggalkan Yang Lalu Itu Yang Kemarin Ditinggalkan Kalau Pernah Berbohong Pernah Mencuri Pernah Ngomong Kotor Melawan Orang Tua Kita Tinggalkan Itu Hari Ini Kita Memerasakan Bagaimana Baiknya Tuhan Itu Oleh Karena Itu Mari Kita Lakukan Perbuatan Perbuatan Yang Menyenangkan Hati Tuhan Dengan Kita Rajin Baca Firman Tuhan Rajin Beribadah Rajin Berdoa Akhirnya Kita Tau Apa Yang Harus Kita Lakukan Nah Sebagai Penutup Aksi Yang Bisa Dilakukan Oleh Kam Dan Anak Anak Nanti Guru KKR Di Akhir Pengajaran Du Itu Bernyanyi Hidupku Bukannya Aku Lagi Nanti Ini Boleh Kam Ulang Ulangi Dalam Menyanyikan Lagu Ini Nanti Kam Berhenti Sehingga Mereka Betul Memahami Dan Itu Yang Menjadi Aplikasi Kehidupan Kita Kedepan Anak KKR Khususnya Bahwa Hidupku Bukannya Aku Lagi Tapi Yesus Ada Dalamku Kan Begitu Ya Sehingga Apapun Yang Dilakukan Anak Anak Kita Ini Boleh Menjadi Pengingat Bagi Mereka Bahwa Yang Mereka Kerjakan Yang Mereka Lakukan Semua Harus Menyenangkan Hati Tuhan Jadi Ini Yang Bisa Kami Tambahi Guru KKR Selamat Bersiap Bagi Kami Yang Mengajar Tuhan Memampukan Kam Tuhan Yang Menolong Kam Selamat Melayani Bujur Tuhan